Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys selamat datang di editing tutorial skak media Nah jadi di video kali ini kita bakal membuat lagi sebuah PMV PMV foto musik video menggunakan lagu yang udah saya sertakan ya guys di thumbnail video ini Dan untuk lagu yang bakal digunakan kalian tinggal cek aja untuk yang downloadnya ada di bawah video ini Dan disini kita bakal membuatnya menggunakan satu aplikasi saja yaitu aplikasi VN Yang bisa kalian download di playstore atau bisa cek aja di link di bawah video ini Dan untuk PMV kali ini kalian cukup sediakan gambar sekitar 39 gambar Itu pun udah cukup untuk membuat PMV kali ini Jadi di PMV kali ini kita hanya butuh gambar aja guys gak ada campuran video Dan untuk gambar yang saya gunakan saya pake gambar dari kak sylvia Jadi kalian bisa cek aja untuk link akun instagramnya ada di bawah video ini Dan misalnya untuk PMV kali ini kalian mau kombinasikan dengan video juga gak apa-apa Ataupun kalau kalian mau pake beat music yang saya buat dengan aplikasi lain Misal di aplikasi kinemaster atau aplikasi capcut juga gak apa-apa ya guys Dan disini untuk hasil editan di aplikasi VN seperti ini Nah jadi kayak gini ya guys Oke disini kita langsung aja masuk ke aplikasinya Nah di aplikasi VN ini seperti biasa kita bisa klik aja untuk icon plus di bawah sini Dan kemudian klik aja bagian new project Nah kemudian klik aja bagian foto atau gambar Nah disini kalian tinggal tambahkan aja gambar sekitar 39 gambar Nah 39 gambarnya kita tambahkan kayak gini ya guys Oke jika udah kita masukin aja Nah kemudian kita bisa klik aja bagian icon tambahkan lagu di bagian sini Dan kemudian klik aja bagian musik Nah jadi guys di bagian sini kalian tinggal tambahkan aja untuk lagunya Lagu yang udah saya siapkan dan untuk link downloadnya ada di bawah video ini Nah lagunya kayak gini Oke jika udah klik aja bagian beat Nah jadi guys disini kalian tinggal gisar-gisar aja untuk beat musiknya Kita arahkan di durasi 0.62 Nah di durasi ini kita bisa buat aja beat musik kayak gini Nah jika udah kita gisar aja sedikit ke kiri Dan kemudian kita arahkan aja di durasi 0.77 Nah di durasi ini kita bisa buat lagi untuk beat musiknya Nah kayak gini Oke jika udah kita arahkan lagi durasinya Kita arahkan ke durasi 0.94 Nah jika udah kita bisa buat beat musik lagi di bagian sini Nah jadi guys disini biar gak makan banyak waktu ya guys untuk membuat beat musiknya Jadi saya percepat aja dan kalian tinggal buat aja beat musik di titik-titik berikut ini Nah jika semua beat musik udah kalian tadi kita bisa klik centang aja Nah klik centang lagi Dan kemudian untuk ke 39 gambarnya yang udah kita masukin ini Kita tinggal lepasin aja pada beat musiknya Nah pasin gisar-gisar kayak gini ya guys Nah pokoknya semua gambar yang udah kita masukin ini kita tinggal pasin aja pada beat musiknya Nah jika semuanya udah kita pasin pada beat musiknya Kemudian untuk gambar yang terakhir ini Nah gambar yang hitam ini kita tinggal hapus aja Oke jika udah kita hapus kita tinggal gisar aja ke kanan Nah kemudian di gambar yang pertama ini kita bisa kasih aja zoom effect Nah di bawah sini kita bisa gisar aja ke kiri Dan kemudian kita bisa masuk aja ke bagian zoom effect Nah jadi guys di gambar yang pertama ini kita tinggal kasih aja zoom effect yang zoom in Oke jika udah klik centang Dan kemudian untuk gambar di sampingnya ini juga kita kasih zoom effect Nah pilih yang zoom out Oke jika udah untuk gambar di sampingnya ini juga kita kasih zoom effect Nah pilih yang zoom in Nah pilih yang zoom out Nah kemudian gisar lagi Dan untuk gambar di bawah sini kita tinggal kasih aja zoom effect yang zoom out Nah jika udah klik centang Dan untuk gambar di sampingnya ini juga kita kasih zoom effect Nah pilih yang zoom in Oke jika udah klik centang Dan kemudian gambar di sampingnya ini juga kita kasih zoom effect Nah pilih yang zoom out Nah jika udah klik centang Nah dan kemudian untuk gambar di sampingnya ini kita kasih aja effect Nah untuk effectnya pilih aja yang jitterdown Dan kemudian jangan lupa untuk durasi pada effectnya kita tinggal fullkan aja Nah jika udah kita fullkan untuk durasi effectnya kita tinggal pindah gambar aja Pilih aja icon pindah gambar di bagian sini Nah kemudian di gambar yang ke delapan ini kita tinggal kasih aja effect Dan untuk effectnya pilih aja yang expand Nah kayak gini Oke jika udah durasi pada effectnya kita tinggal fullkan aja Nah jika udah kita tinggal pindah gambar lagi Nah di gambar ini kita tinggal kasih aja effect yang jitterdown Nah kemudian jangan lupa durasi pada effectnya kita tinggal fullkan aja Nah jika udah pindah gambar lagi Nah di gambar ini kita bisa kasih aja effect yang zoom in Nah kemudian untuk durasi pada effectnya kita tinggal fullkan aja Nah jika udah pindah gambar lagi Dan kemudian di gambar ini kita bisa kasih aja effect yang jitterdown Dan jangan lupa untuk durasi pada effectnya kita tinggal fullkan aja Nah jika udah pindah gambar lagi Nah di gambar ini juga kita kasih effect yang jitterdown Nah dan jangan lupa untuk durasi pada effectnya kita tinggal fullkan aja Nah jadi guys biar gambarkan banyak waktu kita percepat aja Jadi dari gambar yang ke-13 ini sampai gambar yang ke-39 Kalian tinggal kasih aja effect-effectnya seperti berikutnya nih Dan jangan lupa untuk durasi pada effectnya kita tinggal fullkan aja Nah kemudian di gambar yang terakhir ini jangan lupa untuk durasi effectnya Kita tinggal fullkan aja Nah jika semuanya udah selesai kita tinggal klik centang Dan kurang lebih hasilnya seperti ini Nah jadi kayak gini ya guys Oke disini jika semuanya udah selesai kita tinggal simpan aja untuk video ini Oke mungkin cukup sekian untuk video kali ini Semoga video tutorial kali ini bermanfaat bagi kalian semua Dan silahkan like jika kalian suka dengan video ini Disilak aja kalau gak suka Dan kita bakal ketemu lagi di video berikutnya Thank you guys